The Power of Dreams Halo Sobat Honda, selamat datang dalam konten Did You Know? Sebuah konten yang akan membahas fakta unik mengenai mobil Honda. Hari ini, kita akan bahas fakta tentang New Honda Civic Hatchback RS. Civic Hatchback kembali diperkenalkan oleh Honda pada tahun 2017 lalu. Varian ini terus populer dan mempunyai pengguna yang sangat loyal di Indonesia. Sejak tahun 2017 hingga 2019, Honda Civic Hatchback berhasil terjual sebanyak 5.232 unit di Indonesia. Pada Februari 2020, Honda meluncurkan model terbaru dari Honda Civic Hatchback, yaitu New Honda Civic Hatchback RS yang memiliki tampilan lebih sporty sekaligus seksi. New Honda Civic Hatchback RS memadukan heritage dari keluarga Civic dipadu dengan karakter varian RS yang merupakan global sporty icon dari Honda. Sehingga menghasilkan model yang semakin sporty dan semakin stylish, sesuai dengan tema yang diusung yaitu Sexiness Intensified. Eksterior New Honda Civic Hatchback RS dilengkapi dengan Full LED Headlight dan LED Daytime Running Light atau DRL pada bagian depan. Penambahan LED fog lamp dan side position lamp turut menambah kesan sporty pada bagian samping sekaligus meningkatkan keselamatan saat berkendara. Sementara bagian belakang menampilkan New Rear Bumper Diffuser dan New Center X House Pipe Finisher. Dan tentunya terdapat emblem RS pada bagian depan dan bagian belakang Honda Civic Hatchback RS ini. Selain itu, New Honda Civic Hatchback RS dilengkapi dengan fitur canggih yang berfungsi untuk menyalakan mesin dari jauh, sekaligus menyalakan AC secara otomatis untuk mendinginkan ruang kabin pada saat Anda masuk ke dalam mobil. Fitur canggih ini disebut dengan Remote Engine Starter. Dari segi performa, New Honda Civic Hatchback RS menggunakan mesin 1500 cc VTEC Turbo Earth Dreams Technology. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimal 173 PS pada RPM 5500. Dan tenaga yang dihasilkan mobil ini merupakan yang terbesar di kelasnya. Nah sobat, itulah beberapa fakta yang mungkin belum diketahui banyak orang dari New Honda Civic Hatchback RS. Temukan fakta mobil Honda lainnya dalam konten did you know? Kira-kira mobil apa ya selanjutnya sobat? Yuk komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya sobat!